di pagi hari langkah kakiku aku langkahkan ke sebuah tempat yang disitu pasti sangat asing bagiku ini adalah taman dimana aku melengkakkan kaki di kota ini baru kali ini sangat banyak pemandangan indah di taman ini ada kemercik air yang menghiasi taman ini sangat-sangat alami sangat-sangat lebih jauh di taman ini pastinya banyak akan orang yang akan memanfaatkan fasilitas-fasilitasnya Hai ada tempat duduk ada tempat bersantai dan yang pasti setiap pagi pasti akan dipenuhi oleh orang salah satu yang kutemui adalah salah satu orang yang sedang berlari-lari kecil di taman ini tak lama orang tadi berlari-lari ternyata aku temui dia telah membuang sampah dalam pikiranku kenapa orang itu yang berani-berani membuang sampah padahal dari kejauhan tempat sampah juga banyak tak terasa malu aku hampiri orang yang sedang berlari tersebut mas-mas bisa berhenti sebentar Anda membuang sampah sembarangan ya Pak ada apa Pak singkat cerita pertanyaan dari orang yang berlari tersebut mohon maaf Mas Anda telah membuang sampah sembarangan sebentar Mas Oh sampah itu ya bener Mas itu sampah saya tapi itu saya tidak buang dengan sengaja jadi sampah itu tadi aku kantongi dulu di sakuku baru setelah nanti aku menemukan tempat sampah baru aku akan membuangnya jadi bisa saya pastikan sampah itu keluar dari kantong saya kemudian jatuh Oh begitu ya Mas ceritanya baik-baik mohon maaf Mas telah menuduh enggak papa Mas terima kasih salah satu orang yang aku temui di taman itu dia lanjutkan berlari kemudian setelah menemukan tong sampah akhirnya dia membuang sampah tersebut langkah kakiku aku lanjutkan pandanganku aku arahkan ke beberapa titik taman ini kutemukan lagi orang yang sedang duduk-duduk di taman ternyata terlihat membuang sampah lagi dan tidak hanya membuang dia juga menendangnya menendang sampai ke ujung jalan tak malupun akhirnya mendekati pemuda tersebut Mas Mas permisi kenapa Masnya malah membuang sampah sebarangnya nggak hanya membuang Anda malah menendang juga sebentar Mas sebentar Mas kalau botol saya masih pegang ini saya buat minum botolnya tapi kalau Masnya mengira itu adalah botol saya itu salah Mas jadi gini tadi saya mengayun-ayunkan kaki di tempat kursi ini dan ternyata tidak sengaja kaki saya menyangkut sebuah botol yang ada di bawah kursi ini dan akhirnya tertendanglah botol ke sampah tersebut loh jadi gitu ya Mas ditanyanya mohon maaf Mas saya telah menuduh yang enggak-enggak dan menuduh Masnya membuang sampah sembarangan ya Mas nggak papa terima kasih yang pasti sekali lagi kita diberitanya wow dua kali aku telah menuduh orang yang bukan-bukan ternyata dia tidak melakukan mendekati ujung taman aku melihat orang tua yang sedang duduk di kursi taman dan ternyata dia melakukan hal yang sama membuang sampah sembarangan sekali lagi aku beranikan diri untuk mendekati bapak tersebut karena aku rasa dia pasti lebih tua dari saya pak mohon maaf pak anda telah membuang sampah sembarangan dan bukan di tempatnya permisi nak mohon maaf saya sudah bertahun-tahun disini saya selalu membuang sampah itu memang disitu tempatnya maksudnya disitu gimana pak ya disitu jadi setiap kali saya duduk di kursi ini maka saya akan membuang sampah itu berada di sebelah kiri tempat duduk saya iya pak tapi itu menguang sampah sembarangan maksudnya gimana saya melihat bapak dengan mata kepala sendiri di bawah bapak itu membuang sampah di sembarangan tempat jadi gini nak saya itu sudah bertahun-tahun di taman ini saya sudah hafal dengan tempat ini tempat ini adalah selalu tempat yang untuk aku jadikan tempat untuk bersantai makanya saya akan paham dimana tempat sampahnya mohon maaf nak bapak tidak bisa melihat dan dia memang selalu benar membuang sampah di sebelah kiri kursi tersebut ternyata ada yang memindahkan tempat sampah tersebut sehingga sehingga sampah yang semestinya masuk ke dalam tempat sampah akhirnya sampah tersebut tidak berada di tempatnya pak mohon maaf kalau begitu memang ini ada yang memindahkan tempat sampah yang biasanya harusnya berada di sini setelah saya lihat di kursi yang sebelum kursi ini memang ada tempat sampah jadi mohon maaf pak telah menutup bapak yang bukan buka iya nak gak papa terima kasih sudah diingatkan dan juga pasti akan minta petugas disini untuk segera memindahkan kembali tempat sampah yang semestinya berada di tempat ini perjalanan pagi ini di sebuah taman yang asri selamat menikmati terima kasih selamat menikmati